Assalamualaikum semuanya, kenalkan Arik 518217017 Nah disini saya ingin menjelaskan yaitu bisnis artitektur blueprint dari tugas besar saya semester ini yang kemarin-kemarin untuk tugas-tugas mata kuliah AKE Nah ini tuh perusahaan yang kami analisis tuh adalah Dapur Eyang Apa sih Dapur Eyang itu? Dapur Eyang itu adalah salah satu restoran tempat makromasi seolah-olah saya bilang tempat mereka bisa kerjasama, nugas di tempatnya tuh makanan yang murah dan menyediakan wifi dan charger tentunya agar masker bisa bawa laptop dan nugas di sana Pertama, dari table of content dulu Pada video ini akan ada Bisnis Strategi Mapping Capility Mapping Organization Mapping Filming Mapping Information Mapping Initiative Mapping Product Mapping Stakeholder Mapping Dan terakhir, Police Mapping Nah untuk penjelasan dari masing-masing akan dapat di cek selain Nah yang pertama Ada Bisnis Strategi Mapping Yaitu pemetaan Bisnis tinggang Visi dan misi dari perusahaan Atau tujuan lah Dan melihat keterlukan Kehubungan Strategi Bersama untuk menurutkan langkah Apa yang harus diambil Bersama dalam cara tujuan Nah untuk kami di bagian 4 Yaitu ada Customer Finance Intra Business Group Dan Learning and Group Kami menurut menggunakan Yaitu Mertuangkapan Strategi Map Nah itu Cara buatnya Yang pertama Kita menentuin dulu Untuk tiap dari financial Intra Business Process Dan Learning and Group Customer Apa tujuannya Tujuan akhirnya Lalu kita tentukan Mission-nya Itu apa Parameter keberhasilan Habis dibilang Misalnya kayak Kita ngecek Untuk finance Ngecek dananya Apa Pengasukan pengeluaran Lalu Juga menyatakan Target Akhir dari tujuan itu Serta Inisiatif apa yang Yang kita ambil Dalam Demi Mencapai target tersebut Nah ini untuk contohnya Strategi Inisiatif Finansial itu Dapur Ayang Menjadi penyedia Klinikas Kota Bandung Yang punya keuntungan Melalui penjualan Produk, makanan, dan ruman Lalu untuk internal Bisnis proses Yaitu sebagai Pelaksanaan Setiap proses Bisnis dapur ayang Mencakup seluruh Kegiatan penyediaan produk Menjadi kesatuan yang sinkron Jadi saling Kersama dan Dukung satu sama lain Tidak Bekerja satu sendiri-sendiri lah Dan lalu ada Lending Group Yaitu Dapur Ayang sebagai Restoran yang unik dan khas Kota Bandung Dengan mempertimbangkan Prinsip kerja mandiri dan tuan jawab Dan terakhir Rata customer Yaitu menyediakan tempat Pencengkrama Dengan kerap Nuansa keluarga Dengan makanan Dengan terjangkau Biasanya ini diincer Untuk mahasiswa diri Dibuat tempat yang Nyaman lah Buat mahasiswa itu Bersama untuk Finansial Dari tujuannya Yaitu menjadi penyedia Kulinar khas Bandung Yang memperoleh keuntungan Dalam perumahan minuman Dan sebagai One time Milih kemampuan Untuk dapat menuhi Kebutuhan internal bisnis Seperti penyediaan Bahan baku Dan penggajian karyawan Dan Tanpa penuh Dari dana investor Nah ini Ngukurnya gimana Itu dengan proses audit Keuangan restoran Dari dapur ayang Dan dilihat Dari bulan lalu Misalnya Sebagai cash flow Lalu Adalah terlata-lata Semua cash flow Ini tercatat Nah itu sebagai Parameter keberhasilannya Dan kalau gala Pembelian dan memasukkan Tidak seimbang Jadi misalnya Pengluarannya Jauh lebih banyak Yang memasukkan Itu masalah Targetnya itu Diperoleh margin profit Yang stabil Untuk perumahan Setiap bulanan Yang bisa 15% Jadi Parameter yang diperolehkan Itu margin profit Untuk mengukur Kesehatan Misal perusahaan Nah Contoh langkah yang dapat diambil Menurut kami ya Itu adalah Pemilihan supplier Bahan produksi Yang lebih murah Jadi Untuk menekan Biaya produk Setelah bisa dibilang Tapi tentu Tetap menjaga Kualitas produk Kalau tidak ada Mempertahankan Total penjualan Pada pelanggan Tiap harinya Jadi tetap sama Dengan diraih Dengan membangun Konsistasi kualitas Pemilihan dijual Walaupun Kita mencoba Melakukan Harga Bahan baku Kualitas tetap harus dijaga Kemudian ada Customer Objektifnya Menjadi tempat yang nyaman Bagi pelanggan Untuk berjengkrama Atau lebih ke nugas sih Untuk mahasiswa Seterai nolansak keluargaan Dengan makanan minuman yang terjangkau Karena targetnya mahasiswa tentunya Dan jadi Restoran yang memiliki public image Baik agar dalam Jadi bergending power Untuk pelanggan Parameter Yang diukur adalah Proses rekortasi jumlah pelanggan Yang bergudung pada perusahaan Perusahaan Analisis Remontasi Background Reasoning Mengapa mereka lebih memilih Ke dapur eyang Daripada tempat lain Misalnya Ayam-ayam Nah lalu Targetnya itu Pelanggan yang beruntung ke dapur eyang Memiliki jumlah total yang stabil Dan cenderung Maksudnya akan di Naik-naik Stabil naik Terus Langkah-langkah yang dapat diambil Menjelaskan tempat yang nyaman Misalnya Menyediakan wifi Untuk mahasiswa Tempat charger Medianya enak Dan tentu Menemunya variatif Lalu Menjalin engagement Dengan customer Diajak ngobrol Coba Minta masukan Atau kritik Sehingga Jadi Cahu Gimana cara menarik pelanggan Ke restoran mereka Lalu ada Internal Business Process Tujuannya itu Pelaksanaan Setiap prosesnya Mencakup seluruh Kegiatan penyediaan Pesanan Jadi Kesatuan yang sinkron Ini pengen sinkron Antara proses bisnisnya Nah ini Lalu ada Pengerjaan proses bisnis Mampu Jelankan dengan Memangkankan Sumber daya yang ada Seefisien mungkin Sehingga tidak Jadi Yang membazir Resource-nya Diukurnya dengan Pengerjaan seluruh Proses bisnisnya Memiliki struktur yang rapi Dan berkesenambungan Jadi ada relasi Antara satu sama lain Dengan melihat Bagian alokasi pekerjaan Jadi pekerjaannya Tidak hanya tahu pekerjaan mereka sendiri Tapi tahu pekerjaan yang lain Sehingga Tahu kondisi satu sama lain Lalu perhitungan pada Prosesnya penggunaan Andesai Suicide sumber daya Targetnya Selepas itu Prosesnya dikelola dengan Rencana dan memiliki Penang jawab yang jelas Person Inca setelah Setelahnya Lalu penempatan Seorang penang jawab Untuk siapa aktifnya kerja Untuk mengelola proses yang tersebut Dan persentase POS of resource Atau dengan bazir Minimal mungkin 5% Dan langkah yang dapat diambil Terminya mengelola Proses bisnis yang ada Dan menunjukkan Memiliki PIC yang tadi Dan juga Memiliki pengadaan Seberdaya orang tua Dengan minima Yang dicukupkan Dengan Harinya Nah ini Tahunnya dari mana Bisa dilihat Dari sebelum-sebelumnya Misalnya kayak sebelumnya Stoknya 100 Kalo 100 nya Lebih Mungkin bisa dikurangi Kesehatan dulu Disesuaikan lah Dilihat di story Dan untuk terakhir Ada learning and crew Nah dulu Objektifnya itu Sebagai restaurant Mampu merahkan Pristik kinerja Mandiri dan ram Bagi seluruh karyawan Dan karyawan Dan memiliki Pemahaman yang sama Terkait rasa kepinginikan Terhadap restoran Sehingga dapat Boleh kerja semaksimal mungkin Nah ini Diukurnya gimana Dapat berjalan normal Dapur yang tuh Kalo Walaupun ada SOP nya tuh Dapur yang tuh Belum jelas gitu Belum sangat jelas Untuk Pusat Secara perpusat ya Jadi parameter Yang diujuh adalah Persentase kegalan Atau tingkat kesalahan Yang diujuh dari SOP nya Jadi karena SOP nya Belum terlalu jelas Jadi targetnya tuh Kita bikin SOP Yang sangat jelas Dan mampu Membantu karyawan Untuk Krisis salaman diri Dan berkenang jawab Atau mengandalkan Atas ternyata Dan juga Hasil analisis Persentase tingkat kesalahan Pada tingkat kesalahan Dapat semak Seminom mungkin Di bawah 3% Dengan bukan Rasakan dan kemudulan Antar karyawan Nah Langkah apa yang dapat diambil Pemilik dapat Memberi kepercayaan pada Seluruh KWM Bekerja tanpa ada Pengawasan dan SOP yang jelas Itu persenanya masih percaya dulu Karena belum ada SOP yang jelas Lalu Kalo ada masalah pada kerja Pemilik dapat selalu berpesan Untuk secara aktif Bilih satu sama lain Jadi Saling bantulah Satu sama lain Kemudian ada Capability mapping Yaitu Pemaitan Capability itu satu saja Yang dapat dilakukan perusahaan Untuk setiap proses bisnisnya Dan untuk melihat kelebihan Dan kekurangan dari Proses bisnis tersebut Cara pemotanya Kita menunggu Lepas satunya Yaitu yang paling abstract Apa saja yang paling Basic lah pokoknya Lalu Kita dekomposisi ke level 2 Level 3 Lebih gampang Melihat channel sih sebenarnya Nah ini coba Langsung satu Pertama Tentu dari strategiknya Yaitu yang Menentukan arah dari perusahaan Yaitu market management Dimana target kita Market kita Kita manage Seperti contohnya Customer Lalu kemudian Ada Intinya Yaitu Customer facing Memang ada customer Seperti Customer management Dan Tentu Product management Lalu ada yang supporting Jangan pakai finance Human resource Ngaturing human resource Dan asset Nah Mulai kita dekomposisi ke level 2 Dan juga Pertama dari market management Nah yang kita Targetnya itu apa saja Dari promotion dan engagement Dengan Gimana kita engage marketnya Dan begini kita Melakukan promosi ke market Agar Dapur ayang lebih terkenal Lalu Informasinya Apa yang kita manage Itu historinya Gimana sih Dapur ayang dulu Maka produknya laku Atau apa Bukan produk Ya lah Kondisi Overall lah Lebih ke overall Ke market Dimana Lalu Ada untuk customer management Apa yang kita manage Informasinya itu Seperti Tipe-tipe customer Mungkin kalau dapur ayang Contohnya adalah Mahasiswa-mahasiswa ITB Tentunya sebagai customer Tetap Lalu ada service-nya Seperti Satisfaction customer Dengan Mengkonsumsi Produk Dapur ayang Nah lalu untuk produk Tentu developmentnya Sekitar tur Tentunya kayak Resource procurement Itu Mengumpulkan resource yang Lebih kualitas Dan juga tentu Lebih murah Lalu ada Produk cooking Pembuatan produk tersebut Masak Nah tentu Masak harus juga Ditingkatkan Juga ada delivery Baik menggunakan Ojek online Atau On the spot Lalu ada information Yang kita manage Itu kayak Klasifikasi produk Ya misalnya Makanan Minuman Perhentikan Gitu Lalu untuk Finance Yang kita manage Informasinya itu Historinya Bagaimana pengeluaran Dan memasukkan Dapur ayang Bulan lalu Misalnya Untuk melihat Kondisi Bulan sekarang Berapa banyak Yang harus kita stock Gitu Itu dilihat dari Finance Biasanya Lalu aset management Kita lihat Tipe-tipe asetnya Lalu ada Tipe human resource Itu Untuk tiap Human resource Yang bekerja Tidak perlu Yang kita manage Profil-profilnya Biar lebih Dekat Dan lebih Demanage Nah kemudian Ada Organization mapping Yaitu Ada sebuah mapping Yang menjelaskan Struktur Sebuah organisasi Recomposes Dari unit-unit Wistisnya Setelah relasi Satu sama lain Untuk memberikan Kejelasan Bagaimana struktur Organisasi tersebut Dan Gimana yang Dijalankannya Cara itu Pertama menemukan Persatnya Contohnya seperti Dapur reyang Lalu Terbagi Sebagai apa saja Untuk lebih mudahnya Kita lihat contoh saja Itu ada Dapur reyang Terbagi terdiri dari Koki Bartender Pelayan Clean service Kasir Bendahara Food and Risk Quality Seren Dan Procurement Dan repository Yang dibisakan oleh Adanya Foods player Dari luar Nah itu Untuk contoh Simpel Cara pembuatan Organisasi Mapping Nah lalu ada Failing mapping Yaitu Mapping yang Memperlihatkan Nilai apa saja Yang dapat diberikan Organisasi Untuk para Stakeholder Dari proses Business-bisnisnya Dan juga Sebagai proses Evaluasi dari Bisnis tersebut Untuk Membuat Nilai yang lebih baik Dan dapat Dirawardkan ke Stakeholder selanjutnya Caranya itu Untuk lambangnya Kita lihat contoh Itu dengan Kegiatan apa saja Yang dapat dilakukan Oleh bisnis Dari awal sampai akhir Secara linear Contohnya nih Proses A dan B Itu pengelolaan Inventory Resource Bahan dapur hayang Dan pemilahan Bahan mentah Sesuai pesanan Nah ini Mempengaruhi Tentunya Stakeholder Seperti Foods player Dan program manager Lalu Proses sebagai tiga Yaitu ada Pengelolaan bahan mentah Makanan berat Makanan ringan Dan minuman Nah ini tentu Mempengaruhi Seperti Bartender Witer Dan juga Koki Lalu yang terakhir Ada delivery Itu mempengaruhi Yang eksternal Seperti gojek Maupun internal Seperti pelayan Lalu ada Information mapping Yaitu Menentukan Informasi Apa saja Dari tiap proses bisnis Misalnya Kalau dapur hayang Masak Informasinya Kayak Pesanan makanan Nah itu Berapa jumlahnya Itu contohnya aja Nah itu Representasi Proses bisnis Sebuah Organisasi Yang berhubungan Antara Informasi Tentunya Antara proses bisnis Informasi Yang akan Berlanjut Serta sama lain Beberapa Dan itu Untuk meningkatkan Komunikasi Juga Antara proses bisnis Secara Pembuatannya Kita tulis Apa saja Proses bisnis Dan kapabilitasnya Lalu kita Tentukan Dari informasi Itu Apa Misalnya Satu Contoh aja Biar lebih Enak Jadi pertama Contohnya adalah Pengolahan inventory Resource Tentu Untuhin Informasi apa saja Contohnya Kaya Dimah stok Tempatnya Dimana Nama bahannya Jumlahnya 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 Jumlah sudah Tadi Tuls pengolahannya Lalu Peranan Program manager Itu ada Definisinya juga Lalu kita Tulis di kanannya Related Apa saja Misalnya Jumlah stok Tentu akan Related Tempat penyimpanannya Untuk Mengatali Jumlah tempat Tentunya Tuls Contohnya Lalu kemudian ada Itu pengolahan Pesanan pelanggan Informasinya Seperti Kelengkapan Peralatan Masakan Rincinan Pesanan Kayak Misalnya Macam Ayam 2 buah Lalu Hasil penilai Food Quality Agar sesuai dengan Standar Dan daftar menu Di semua Yang dapat Dilihat oleh Customer Lalu ada Seperti Yang sebelumnya Ada definisinya Seperti Contohnya Informasi Kelengkapan Pelanggan Ada informasi Yang bersih Daftar Alat Masak Setelah Jumlah Dan itu Relasinya Seperti Yang tadi Tempat penyimpanan Bahan baku Tentu dipakai Di kelengkapan Peralatan Masak Karena akan Diolah Jadi sebuah Food Lalu Untuk Pengelolaan Transaksi Finansial Pelanggan Dengan Perusahaan Nah ini Ada Data Makan Dan Minuman Berserta Harganya Ada Cara Pembayarannya Baik Itu Seperti Cash Atau Cashless Dan Gimana Uang Yang Pelanggan Bayarkan Nah ini Hubungannya Biasanya Sama Pembuatannya Jadi Data Makan Dan Minuman Harga Dilihat Dari Sebelumnya Yang ada Harga Produksi Dan Lalu Jumlah Yang Pelanggan Bayarkan Dilihat Dari Menu Biasanya Yang terakhir Ada Delivery Pesanan Pelanggan Ada Metode Penjajian Menu Itu Untuk Yang Baik Ingin Misalnya Kayak Plating Dibuat Cantik Agar Pelanggan Lebih Tertarik Lalu Ada Kelengkapan Alat Penyajian Dan Juga Kritik Dan Caran Jadi Selfly Free Tentu Kami Meminta Kritik Dan Caran Untuk Mengembangkan Dabur Yang Lebih Lanjut Lalu Ada Deskripsi Dan Juga Terhubungannya Lalu Ada Inisiatif Metting Yaitu Metting Yang Menjelaskan Inisiatif Apa Saja Yang Dapat Diambil Oleh Perusahaan Untuk Meningkatkan Value Yang Dapat Diberikan Perusahaan Pada Misalnya Stakeholder Dan Tentu Tentu Kepitangan Kapabilitas Dan Aset Yang Dibilang Perusahaan Caranya Kami Menggunakan Machine Karem Matrix Jadi Kita Menurutkan Strategi Apa Yang Dilakukan Dan Cara Mencapainya Dan Dengan Angka Yang Menurutkan Berapa Penting Dan Prioritas Cara Tersebut Contohnya Yang Pertama Yaitu Bagian Cara Define Pekerjaan Secara SOP Dari Dapur Yang Terlebih Jelas Caranya Yang Kami Menurutkan Pekerjaan Dan Menentukan Parameter Ketercapaian Masing-masing Kepekerjaan Caranya Itu Melakukan Breakdown Pekerjaan Karyawan Berdasarkan Struktural Jadi Pekerjaannya Lebih Dijelaskan Bagiannya Lalu Ada Juga Menganalisis Keterkaitan Antara Pekerjaan Karyawan Jadi Lebih Terhubung Lebih Bekerja Bersama Lalu Ada Melakukan Kebagian Pekerjaan Selai Dengan Tingkat Bisnis Kapabilis Yang Diaraman Jadi Ada Kualitas Terhubung Yang 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 Dipenuhi Terakhir Ada Analisis Histori Terkait Performa Dan Karyawan Penjualan Yang Dapat Jadi Dilihat Dari Karyawan Dan Melakukan Melakukan Indifikasi Kemampuan Dan Kelebihan Yang Dapat Teknologi POS Dan Analisis Kemungkinan Implementasi POS Nah Caranya Yaitu Dengan Melihat Keadaan UMKN Lain Apakah Sudah Menerapkan POS Atau Belum Secara Meneluruh Tentunya Bukan Sebagai Satu Sisi Yang Lalu Tidak Melakukan Proyeksi Permanfaatan POS Pada Siap Proses Bisnis Apabila Dibilang Secara Meneluruh Dibandingkan Sistema Sekarang Jadi Sekarang POS Dipakai Dipada Kasir Belum Secara Keseluan Berseran Mungkin Ini Caranya Agar Bisa Dipakai Secara Keseluan Untuk Lupa Dibilang Pada Hocin Hocin Kan Sebelum Ini Ada Tingkat Prioritas Dan Value Nilainya Lalu Ada Bagaimana Caranya Kedap E Manfaatkan Teknologi Pembayaran Cashless Peri GoPay Itu Dengan Melakukan Identifikasi Berbagai Jenis Pembayaran Cashless Seperti GoPay Arofo Analisis Kemungkinan Dapat Yang Dapat Dapat E Dengan Teknologi Tersebut Dan Jalain Kerjasama Dengan Pihai Provider Teknologi Cashless Yang Dapat Dilakukan Adalah Melakukan Riset Pasar Terkait Teknologi Pembayaran Cashless Yang Paling Disinggirikan Dan Penampok Riset Lestandar Lalu Ada Melakukan Analisis Plus GoPay Apapun Pusen Pusen Lalu Terakhir Ada Melakukan Sedikasis Dengan Object Pembayaran Keadaan Mereka Sebelum Dan Sudah Menggunakan Cashless Lalu Yang Terakhir Ada Cara Publikasi Yang Tepat Untuk Meningkatkan Awareness Pelanggan Nah Ini Melakukan Intimuasi Berbagai Media Publikasi Seperti Gosa Bisnis Kayak Instagram Atau Twitter Atau Facebook Kalau Ada Menimbangkan Kemungkinan Dampak Penggunaan Media Publikasi Misalnya Untuk Kalangan Mahasiswa Mungkin Instagram Lebih Berdampak Dibanding Facebook Caranya Menurutkan Media Publikasi Yang Mampu Memberikan Exposure Yang Paling Baik Lalu Ada Melakukan Analisis Berbandingan Secara Historis Pada Mereka Lain 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 Ada Menurutkan Konten Publikasi Yang Sesuai Dengan Trend Misalnya Menyikuti Trend Mahasiswa Seperti Itu Lalu Ada Juga Product Mapping Yaitu Mapping Menentukan Produk Apa Saja Yang Ditawarkan Oleh Organisi Tersebut Cara Pembuatannya Kita Melihat Produk Apa Saja Yang Ditawarkan Lalu Kita Klasifikasikan Untuk Menjadi Beberapa Kategori Contohnya Untuk Dapur Yang Banyak Menu Seperti Nasi Goreng Dan Lain Lain Nah Ini Sudah Dibuat Klasifikasi Yang Lebih Mudah Untuk Dilihat Light Meal Salad Soup Indonesian Food Chicken Asian Dish 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 Lain Lain Nya Sampai Seperti Veggie Asian Dish Pasta Seperti Hentuk Spaghetti Dan Macaroni Lalu Beef Western Dish Tea Murchies Beverage Dan Lain 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 Stakeholder Mapping Apa Stakeholder Mapping Yaitu Adalah Permeta Untuk Stakeholder Apa Saja Yang Terlibat Dengan Proses Bisnis Perusahaan Baik Itu Dari Internal Atau External Berjudgan Nilain Nilainya Cara Membuatnya Kita Tentukan List Dulu Apa Stakeholder Lalu Kita Tentukan Apakah Dia Ketipun Internal External Kategorinya Seperti Human Resource Dan Deskripsinya Yaitu Dampaknya Kebarat Perusahaan Untuk Contohnya Nah Ini Contohnya Milik Dapur Yang Pertama Yang Internal Adalah Owner Programment Food Quality Crew Reiter Cashier Disforcer Dan Barista Tentunya Masuk Kategorinya Human Resource Untuk Deskripsinya Pendelasan Owner Sebagai Pemilik Yang Mengambil Paksaan Akhir Lalu Procurement Yang Bagian Stock Barang Gitu Gitu Lalu Food Quality Yang Menjamin Kualitas Makanan Dari Dapur Yang Lalu Ada Cook Yang Bagian Membuat Produk nya Reiter Yang Melayani Pelanggan Yang Datang Dan Cashier Yang Mengurus Duit Lalu Ada Disforcer Yang Bagian Dicipiring Dan Barista Yang Membuat Minuman Untuk Eksternalnya Ada Seperti Regulatory Body Yaitu Pemerintahan Membuat Polisi Regulasi Yang Mengaruhi Bisnis Dari Pada Baryanya Lalu Ada Partner Contohnya Seperti Supplier Terus Ada Ojek Online Supplier Yang Menyediakan Bahan Yang Akan Digunakan Produksi Produk Organisasi Dan Ojek Online Membantu Delivery Lalu Ada External Seperti Customer Dan Competitor Customer Ya Tentunya Pelanggan Yang Konsumsi Produk Lalu Ada Competitor Contoh Competitor Yang Dekat Situ Ayam Ayaman Nah Itu Salah Contohnya Nah Yang Terakhir Ada Policy Mapping Nah Ini Gunanya Untuk Memetakan Antara Kapabilitas Perusahaan Dengan Kebijakan Yang Ada Baik Dari Internal Maupun External Contohnya Dari Pemerintah Nah Ini Sebagai Formalitas Hubungan Antara Kebijakan Dengan Tujuan Perusahaan Jadi Strategi Yang Diambil Untuk Mencapai Tujuan Perusahaan Itu Bisa Dijalankan Tanpa Melanggar Regulasi Luar Nah Caranya Peraman Menanggukan Kapabilitasnya Nah Dari Kapabilitas Tersebut Kita Cocokkan Dengan Apa Saja Yang Kebijakan Yang Memenanggui Kapabilitas Tersebut Contohnya Nah Pertama Ada Pengelolaan Inventory Bahan Mentah Contohnya Itu Kebijakan Internal Bahan Bahan Menter Versih Higienis Dan Bergizi Dan Juga Ada Pengadaan Bahan Mentah Lalu Harus Disimpan Dan Inventorisasinya Dikelola Oleh Program Manager Lalu Untuk Kapabilitas Pengelolaan Pesanan Pelanggan Nah Itu Contohnya Adalah Kelangkapannya Harus Ada Standarnya Seti Pesanan Disajikan Harus Melalui Inspeksi Dulu Dari Virtual Manager Lalu Ada Autoritas Terkait Matra Standar Kualitas Penyajian Produk Lalu Harus Penyajian Pemilik Jadi Pemilik Harus Sudah Tahu Kualitas Makanan Disajikan Dan Diolah Nah Lalu Diwajipan Untuk Waiter Tampil Rapih Karena Mereka Yang Berenu Customer Lalu Untuk Dua Pengelolaan Pembayaran Setiap Pembayaran Dapat Dilakukan Dengan Metode Cash Maupun Cashless Nah Lalu Ada Untuk Mengetahui Status Pembayaran Dan Harus Mencakup Nominal Pajak Nah Ini Contoh Dari Eksternal Ada Pajak Lalu Terakhir Adalah Pengelolaan Finansial Restoran Ini Data Dari Setiap Itu Harus Dicatat Dari Seturut Nah Cashier Bertanggap Atas Kelengkapan Data Transaksi Kewenangan Pengelolaan Finansial Dipegang Pertama Perkemen Manager Tertai Pertujuan Pemilik Tentunya Lalu Pembagian Tentangan Antara Dapur Yang Dengan Media Layanan Gojek Online Contohnya Untuk Delivery Lalu Ada Dapur Yang Wajib Membayar Pajak Nah Ini Salah Satu Contoh Eksternal Nah Sekian Video Dari Sini Saya Mohon Maaf Saya Membuat Kesalahan Makhlum Masih Kemula Di Bidang Ini Terima Kasih Yang Memperhatikan Selamat Likuran Tuhan Berkat Terima Terima